Intro Dan saat ini sudah dinyatakan sebagai hewan delirungi yang terancam punah Uh, sedih ya teman-teman Selanjutnya dua jenis unggas itu, ada juga satu jenis hewan marsupial Atau bergantung yang bentuknya tuh gemesin banget Tubuhnya kecil, bermata bulat besar dan berbulu halus Ayo siapa yang tauin hewan apa? Bener banget, ini namanya Sugar Glider Buat sahabat fauna yang pencinta hewan eksotis, pasti si kecil ini jadi salah satu periharaan impian untuk kalian bukan? Sahabat fauna tau gak sih, di habitat aslinya meski kecil, tapi Sugar Glider ini tinggal di hutan belantara loh Dan dia ini termasuk hewan nocturnal yang aktif di malam hari Yang unik dari satu momungel ini, ia memiliki membran atau selaput di sepanjang tangan dan kakinya Yang membuat ia bisa terbang dari satu pohon ke pohon lainnya Hal itu menjadi salah satu pertahanan dirinya di alam liar, agar terhindar dari sampung mangsa Nah itu dia teman-teman, beberapa hewan yang ada di Papua, yang dari Papua Nah sekarang kita pengen bahas tentang si kadal panana ini Nah kak, kadal panana ini apa sih namanya selain panana gitu? Ini namanya, nama kerennya sih Blue Tongskin Blue? Blue Tongskin Oh Blue Tongskin Yang nama latinnya tuh Tiliquagigas Oh Tiliquagigas, wah keren banget ya nama-namanya Nah terus kak, kalau kadal panana ini kan, dari Papua Itu keunikannya apa sih kak? Itu keunikannya seperti kadal biasanya sih, bisa seperti, kayak kumuklasnya juga seperti biasa Dia juga hidupnya juga kadang deket air Deket-deket air ya, berarti dia deket airan gitu Nah kak, kalau kadal jenis ini apa sih, kadal jenis apa buat kadal panana ini? Kalau orang bilang sih ini kadal lidah biru Oh kadal lidah biru Iya, karena dilihat dari lidahnya itu yang warna biru Warna biru, wah ternyata kadal panana ini kunik banget ya Kalau Jopegang, ini kulitnya kayak sisik ular nih kak, atau memang ini emang ada hubungan gen dari ular ya kak? Nah jadi sisik yang ular ini, inilah kunikan dari kadal panana ini Oh gitu Nah bahkan di Papua pun ini dibilangnya ular, bukan kadal Oh, terus kekuatan dari si kadal panana ini dari mana sih kak? Nah ini dari rahangnya Oh rahangnya kuat ya kak, rahangnya Kuat banget, itu kalau misalkan kan lagi gitu, seperti kayak kejebit gitu Uh, sakit banget ya, berarti teman-teman Nah kak, kadal jenis ini sebenarnya kadal yang beracun atau nggak sih kak? Soalnya kalau dilihat dari warna lidahnya, itu tuh kayak ada warna-warna biru di gitu, jadi unik gitu Nah untuk kadal ini sih nggak beracun ya Oh nggak beracun Kecuali kak, dia kan karena makannya buah-buahan juga, makannya daging juga, tapi umivora tapi itu nggak beracun Oh gitu, berarti aman lah ya kak Aman Nah kak, Jo juga pengen nangin nih, kalau kita lihat-lihat, itu tuh lidahnya kenapa suka keluar keluar sih kak? Apakah emang ada alasan khusus atau buat kesehatan mungkin? Khususnya untuk reptil yang lain ya, juga suka melakukan lidah, itu cuma untuk mendeteksi hawa panas Oh mendeteksi hawa panas awam Mendeteksi hawa panas yang ada di sekitar mereka Karena makanan mereka, contohnya kayak reptil yang biasanya makan daging, itu mendeteksi hawa panas melalui lidah Wah, kalau begitu makasih banyak ya kak Puja, udah meninjau disini dan udah ngasih tau banyak-banyak info tentang kadel panana ini Dan emang ya kadel panana ini emang dari Papua ya kak? Emang dari Papua Wow, berarti keren banget ya Hmm, oke oke, kalau begitu makasih banyak ya kak? Iya eh tapi tunggu dulu, saya juga ada satu hewan lagi reptil dari Papua Tapi nanti biar teman saya saya panggilkan nanti Oke, siap kak Kalau begitu daripada penasaran nanti kita lihat ya teman-teman Ah, halo kak Fikri Hai Wah, jadi ini hewanan dari Papua itu kak? Iya Oh, ini apakah nama hewannya? Ini liasis, makloti safuensis Oh itu bahasa latinnya ya kak? Ya Kalau nama hewan yang biasa kita sebut itu apa kak? Biasanya dia dibilang makloti sih Makloti ya Oh Nah kak, katanya kan kalau misalnya hewan-hewan dari Papua itu emang memiliki eksotisan gitu kan ya kak Berarti yang emang unik Nah ini ciri fisik yang unik dari mana ini sih kak? Fisik yang unik karena dia warnanya, habitatnya Terus karena jarang ada yang punya gitu Oh gitu, ini emang jarang dipihara ya kak? Oh gitu Nah kak, sekarang pengen nanya nih Kalau ular jenis ini ada berapa warna sih? Kalau buat warna cuma ini doang Oh Kalau warna abu-abu ini doang udah Tapi kalau jenisnya ada banyak atau emang cuma satu aja kak? Jenis ada beberapa Oh ada beberapa ya Terus kalau di habitat aslinya itu kayak gimana sih kak? Dia tuh biasa tinggal di hitam atau gimana yang dia biasanya? Dia lebih suka ngumpet dibalik semak-semak sih Oh gitu Di bawah Berarti emang harus hati-hati ya kak? Kalau ular ini ular yang berbisa atau enggak kak? Ini jenis piton enggak Oh enggak ya, enggak berbisa Terus kak, kalau dia nih sebenarnya makanannya apa sih kak? Makanan aslinya di alam tikus Oh tikus Tikus-tikus gitu ya kak? Tikus utang Nah kak, biasanya kan kalau ular itu kan suka ganti kulit ya kak? Emang udah wajib kayak begitu kan? Kalau ular Papua ini ganti kulitnya biasanya kapan sih kak? Ganti kulit tergantung umurnya sih Kalau misalkan masih baby lebih sering ganti kulit Oh lebih cepet ganti kulitnya? Ya lebih cepet Berarti kalau emang udah agak dewasa kayak gini emang lebih lama ya kak? Ya Terus kak, gimana sih cara merawat ular Papua ini dengan baik? Merawatnya gampang sih Yang penting air selalu ada Terus makan mutin seminggu sekali Oh gitu Jadi kayak gitu temen-temen cara merawat ular Papua kayak gini Jadi kita juga harus memperhatikan kesehatannya kalau merawat gitu Wah kalau begitu maka sebanyak ya kak? Sudah kasih tau Jo tentang hal-hal tentang ular Papua ini Ya Kalau gitu Ya Masih ya kak Sobat Fauna pasti tau dong sama jenis kadal yang ini? Yap, buaya Di episode sebelumnya Jo memang pernah membahas tentang buaya ini Tapi kali ini Jo beruntung nih Karena Jo berkesempatan untuk ketemu sama salah satu pecinta buaya Yang mengerti banget soal fauna satu ini Namanya Kak Dito Kalau gitu kita ketemu langsung aja yuk Bersekian banyak episode sahabat fauna Buaya ini adalah hewan yang Jo gak berani pegang Maksudnya gak berani kayak Jo gendong gitu Karena Jo takut Tapi buat temen-temen juga jangan pegang sebarangan Kecuali sama alihnya gitu ya temen-temen Nah kak Kita pengen nanya nih Kalau buaya ini buaya jenis apa sih kak? Apa emang ada banyak jenis atau emang cuma satu? Kalau untuk masalah jenis banyak ya Tapi kalau ini untuk jenisnya ini adalah krokodil porosus Atau biasa dibilang buaya air tawar Oh ini yang buaya air tawar Tapi emang dia di habitat aslinya galak juga ya kak? Kalau untuk di habitat aslinya udah pasti galak Galaknya aja ya? Iya udah pasti galak Oke 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 Terus bobot paling besar itu berapa ya? Kalau untuk bobot paling besar Yang paling besar adalah 300 kg Sampai 300 kg Wah segila Itu gede banget loh temen-temen Iya udah pasti gede Dan pasti panjangnya itu udah melebihi dari biometer ya? Untuk panjangnya sekitar 7 meter Wah gila 7 meter tuh temen-temen Gimana agak gede banget Nah kak saya tanya nih Ada orang nih lagi di deket danau nih Iya Kan emang biasa buaya itu di deket danau gitu kan ya Tapi jaraknya udah deket banget Ini cara menghindari gimana kak? Apakah kita harus jalan pelan-pelan atau gimana? Iya itu Kita lebih baik jalan pelan-pelan ya kan Menghindari dia Udah gitu Ya kalau bisa jangan sampai dideketin lah ya Udah mundur aja Oh iya Karena kan mereka ini agresif Tidak bisa dideketin Berarti kalau lari Nanti bisa-bisa kita kejar gitu Nah makanya itu iya Tidak bisa Lebih baik pelan-pelan aja Oke Terus cara peliharaan buaya ini gimana kak? Ya ini tuh kelihatan agak susah Soalnya kan dia tuh agresif ya Sifat aslinya tuh agresif Itu gimana kan supaya bisa jinak kayak gini? Kalau untuk masalah ngejinakin Terutama kita cari yang Ini kan dari baby nih Dari kecil nih ya kan Nah kita pelihara Ya kan dari kecil ya kita rawat Dari segi pakannya Makannya itu Pertama ya kita kasih yang buaya ini kan daging-dagingan ya kan Seperti ayam atau nggak ikan Lele Terus kedua tempatnya Tempatnya itu harus lebih besar daripada hewannya tersebut Tempatnya sendiri Ya supaya bisa leluasa ya kan? Lebih leluasa seperti itu Tentu ayah kalau untuk umur ini Umurnya kurang lebih satu tahun setengah Oh satu tahun setengah Kalau yang ini Kalau yang untuk ini satu tahun setengah Kalau paling tua biasanya umur berapa kak? Kalau untuk umur dia bisa nyampe tujuh tahun Oh tujuh tahun Iya itu yang udah dewasa sampai tujuh tahun Itu yang udah paling besar banget? Udah paling besar Nah jadi itu dia temen-temen Beberapa info tentang buaya Pokoknya kalian menanya kalian ketemu buaya Yang harus kalian lakukan bukan mendekati Tapi malah menjauh Dan kalau bisa jangan lari Kalau lari nanti kalian bisa terkejar Bisa lebih bahaya Itu ya kak? Iya Oke kalau begitu makasih banyak ya kak Iya Udah pasti tahu jauh tentang informasi-informasi ini Mengenai buaya Iya sama-sama Info menarik lainnya mengenai buaya Yang apa disampaikan sama Kak Dito Ini dia Kalau untuk masalah jenis Yang saya tahu itu kurang lebih ada lima Yang ini biasa jenisnya krokodil porosus Terus ada lagi yang namanya sinyolung Terus nopa Terus ama buaya siam Iya beda-beda jenisnya sih Memang beda-beda jenis Ya beda-beda lokaliti juga Untuk ciri-cirinya ya dilihat dari segi Dari mukanya ya Moncongnya ini Sama di atas kepalanya seperti ini Nah kalau misalnya ini Yang moncongnya seperti Kalau ada lagi yang beda Yang moncongnya panjang Seperti sinyolung Kalau nopa itu moncongnya lebih Sisik atasnya itu lebih banyak dia Sisik atasnya yang seperti disininya Kalau beda-beda jenis sih banyak lagi halnya Nah Kalau untuk buaya air tower itu Itu keunikannya itu Lebih besar Karena buaya terbesar ya Buaya terbesar Nah keunikannya lebih besar Udah gitu Untuk sisiknya juga Lebih halus sisiknya Ya seperti itu sih keunikannya sih Kalau untuk buaya air tower Selaputnya ini biasanya Untuk apa ya Untuk dia Kalau misalnya di air nih Nah itu kan matanya itu kan Di air dia mulai kan Lebih-lebih untuk mencari mangsanya dia itu Lebih-lebih tajam Kalau di dalam air matanya dia Jadi bisa melihat jarak jauh Seperti itu Jadi kelihatan mangsanya walaupun jauh Ya kalau untuk buaya Dibilang setia ya setia Karena memang ya untuk pasangannya Dia kan kawinnya itu kan Cuma sekali dalam seumur hidup Jadi ya dibilang setia ya setia Kalau untuk buaya sendiri Kita biasa kasih makan 2 hari sekali 2 hari 1 kali Ya tergantung dari Berat bobot badannya sendiri Badannya misalnya beratnya 1 kilo Ya berarti setengahnya Itu setengah kilo dia harus makan Ya kalau untuk berburu Ya seperti biasa ya buaya Dia di air dia Ngilem Begitu mendekati mangsanya Diam-diam Begitu udah pas Dia baru menangkap mangsanya Seperti itu sih untuk berburunya dia Mencari makannya dia Seperti itu Kalau bila mana mangsanya mendekat Dianya mendekat Langsung dihantar Kalau untuk masa pengeraman Dia lebih agresif Dan dia juga menjaga lingkungannya dia Yang misalnya dia taruh telurnya Jadi dia jaga disitu Bila mana ada yang lebih mendekati Ya dia akan merasa terancam dan lebih agresif Oh kalau buaya dia pasti menyerang Siapapun yang lewat dia menyerang Karena dia kan sifatnya agresif ya Dia kan pemangsa Nah dia pasti siapapun yang lewat depannya Kalau memang di habitatnya Udah pasti diserang Iya udah pasti diserang Ya untuk buaya sendiri ya Pesan dari saya Kalau bisa untuk masyarakat semuanya Jangan sampai mengganggu habitatnya Karena apa Buaya juga kan sama lah kayak kita Memiliki naluri Lebih baik Gak usah mengganggu Masing-masing saja Buaya tidak akan menyerang Bila mana dia tidak diserang Atau tidak didekati Jadi buat masyarakat kalau bisa Ya menjauh aja lah Dari tempat-tempat yang Dimana ada buaya Seperti itu Kecuali ada memang Di tempatnya Pada tempatnya Ya gak jadi masalah Kalau misalnya di hutan-hutan Kalau bisa Dijauhin aja Gak usah ngeganggu Itu aja sepesat dari saya Semuanya Tuh dengerin apa kata Kadito Kita sebagai makhluk berakal Jangan sampai mengganggu habitat satwa liar Apalagi nyaman buah seperti buaya Biar aman di diri kalian Dan alam sekitar Wah gak kerasa ya Sudah 30 menit Jom menemani sahabat bala Untuk membahas tentang bala Puduk Puduk Seiki Maksimun Display Maksimun Amin Selamat harika